Kalau kita lihat dari sini dari luar, ini bisa dilihat dari kota Barcelona loh ini. Tuh, gede banget banget. Aduh, sakit. Jadi malah nangis aku pemirsa. Gak tau kenapa. Halo pemirsa yang ada di Youtube. Gimana kabarnya nih? Welcome back to my teras pemirsa. Gimana kabarnya nih pemirsa? Saya masih ada di teras. Mau ngapain? Hari ini saya gak ngapa-ngapain sih. Di teras maksudnya. Hari ini saya mau ngajak kalian ke gunung. Yeay, ke gunung. Aku udah lupa-lupa gak ngajak kalian jalan-jalan. Kayaknya udah berapa hari ya. Aku gak ajak kalian jalan-jalan. Nah, aku sekarang mau ngajakin kalian jalan-jalan ke gunung. Ke daerah Tibidabo di Barcelona. Karena aku juga kebetulan belum pernah kesana ya. Ke Tibidabo. Jadi, aku mau ngembulang kesana hari ini. Mau lihat-lihat kesana. Kira-kira ada apa yang di gunung Tibidabo ya. Hmm, siapa tau nanti ada yang menarik. Oke, sekarang kita siap-siap dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti aku mau langsung naik sepur kesana. Terus nanti disambung di dalam sepur aja kayaknya ya. Soalnya aku masih bingung juga kesana. Aku belum pernah ke Tibidabo. Oke, nanti langsung kita lihat seperti apa di sana. Di perjalanan seperti itu. Nah, pemirsa di YouTube ini aku udah ada di stasiun. Sekarang lagi nungguin base dulu ya. Eh, nungguin base. Soalnya nungguin sepur. Maksud aja. Nggak pakai kacamata aja. Karena ini kacamata ini aneh pemirsa. Jadi, aku tuh nggak bisa melihat wajah aku tuh di layar. Di layar situ nggak kelihatan. Kalau ngelihat handphone itu juga nggak kelihatan. Jadi harus diginiin. Rempong pemirsa ini kacamata. Karena mengandung apa gitu katanya. Nih, belinya di mana? Di sini nih. Nggak ada di Indonesia kayaknya. Oke, pemirsa nungguin sepur dulu. Terus nanti kita sambung di dalam sepur aja kayaknya ya. Ini apa? Sisil. Bukan sisil. Apa namanya? Bangkeanku deketnya sisil masih sakit. Karena ngejret kemarin di dalam kamar mandi ya. Untung Aing tidak celaka. Jadi ya. Hari ini cuacanya rada mendung-mendung manja. Tapi tuh humid banget ya. Alias pewanas. Tuh lihat. Apa namanya? Sumuk pemirsa. Hawanya tuh. Ungkep. Mendung-mendung nggak jelas gitu loh pokoknya. Rempong ya. Yowes lah. Pokoknya nanti kita di dalam sepur kita lihat seperti apa. Semoga aja nggak saya enak. Oke. Tuh sepurnya. Pena. 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 mendung-mendung manjar ya tuh lihat aku pengen belanja deh tadinya kalau lewat sini ya kan Oh kayak kita ke ferrocarril dulu pemirsa deh sebelah depan sana ya karena harus muter kalau keluar lewat sana tadi hari ini jalan-jalan ke gunung ya pokoknya ke yuk Nah aku mau beli tiket dulu ya pemirsa yang ini kalau mau beli tiket nanti disini nanti aku turunnya di apa ya tadi pilih pakai bahasa Inggris ah biar nggak bingung aing rempong single tiket doang yang pulang pergi hasilnya single tiket to journey ke arah mana ya tadi ya sanggugat ruby kok zona satu sih kalau keluar dari itu bisa apa enggak ya kalau dua zona itu gimana maksudnya ah yang ini turunnya itu oke sebentar ya harganya lima euro pemirsa sekarang tak masukkan kertu dulu lima euro ya harganya ya masukkan tiga duluran lima euro pemirsa entar ya Nah ini aku sekarang mau ke arah sabagel yang itu ya pemirsa ya 11 menit lagi keretanya via satu oke kita kesini naik sepur tari ya tak cari dulu yang agak agak sepi kan sini nah ini aku udah di dalam sepur ya untung aja tadi sepurnya cepet coba kalau enggak ini sepur yang kayak ke arah teman rumahnya Tendona tapi ini ya beda biasa lebih bagus ya nanti disambung lagi aja ya nah ini aku udah sampai di sini pemirsa nah sekarang aku mau ganti sepur ke atas kita naik Valdry ini kali ya nggak tahu pokoknya kita lihat dulu ini ganti sepur dulu pemirsa Valdry apa namanya sebentar ya rempong Rek nih kita naik kereta yang itu yang baru lagi yuk kita kesana kita beli tiket dulu itu berarti Laksin Valterra superior pada funicular Nah, ini aku udah sampai di atas puncak tuh Ini ada apa namanya Granja Catalan Gak tau deh Aku mau nyari base dulu disini nih Ini base-nya Kayaknya base-nya ada disini nih Base nomor 111 kayaknya ini nih Bentar ya Ininya nunggu base-nya dimana Kayaknya ini sih Kayaknya disini Tapi gak tau ya Kita lihat dulu Nah, ini dia Sekarang aku nungguin base Nah, ini base-nya udah nyampe tuh Nomor Eh, bukan ini ya Naiknya berarti yang sebelah sana Dia muter dulu kali base-nya itu 111 Gak tau nanti dia bisa bayar yang pakai zona 1 atau enggak Kalau enggak Berarti aku harus beli lagi di dalam tiketnya Gak tau deh Ini ada Ini pemirsa Kayak cafe Tapi cafe apa ini ya Bagus ya Tuh Wala namanya Enak gak? Oh, ice cream raya Nanti mau nyobain kali ya Wah, tapi gara ini gembrot Tuh Bagus ya Katalana Keren hasil Katalana Karena aku belum pernah ke ini Ke apa namanya Ke TV Dabo Nanti kita lihat Apakah disana tuh indah Katanya sih indah banget Soalnya disana tuh Ada gereja yang tua Itu yang terkenal Bau banget Kita tunggu base-nya dulu ya Sebentar nungguin base Nah, udah di dalam base nih Aku tadi, oh ternyata bisa yang pakai Seven Journey Nih Pak Mirsa Nanti kita lihat ya Seperti apa Aku bareng-bareng turis semua ini Aku baru pertama kali Tadi turun di stasianku Ini nanti kita lihat Carang baliknya Gimana, gak tau Ini juga di puncak Barcelona Ini tak akurat Lihat Mirsa Ini aku udah sampai di puncak Ini puncak Aduh, ini tas gimana sih Ya, ya rempong Udah mobil Ini lihat di belakangku Kita sudah sampai TV Dapur Aku pengen ngeliatin kalian Gereja ini Tapi itu dari Dari rada jauh ya Kalau dari sini tuh Gak bagus Kita lihat dulu Dari sana ya Kita jalan Ini tadi aku naik Base-nya yang nomor 111 nih Tuh Aku belum pernah ke sini Jadi makanya hari ini Mau mengeksplore sini Pemirsa Mau ngeliat Gereja itu ke atas Ke puncak Ngeliatin ke kalian Terus nanti kita eksplore Dari sini ya Siapa tau Nanti nemu buah liar Ya kan Buah liar Rasanya bok Oh ternyata di sini ada Ini pemirsa Dermolen tuh Nek Dermolen Rek Yuk kita naik ke sana Kira-kira bisa gak ya Oh mungkin ini Kalau naik ke sana itu Harus beli tiket Aduh hanginnya ya ampun Ini enak banget Pemirsa di sini Adem Tuh Yuk kita naik ke atas ya Aku mau ngeliatin kalian Dari atas sana Dari atas sana Apa namanya Suasana Ini Barcelona Dari atas gunung Ini ya Kita liat Kita lihat Mbak ini Wacara naruh Seng Lanang Mas Terabang Mbak Terak Yuk kita kesana Tuh gerejanya tuh Ini bagus buang Ini keliatan dari Puncak Puncak gunung Ya emang Di puncak gunung Walah mbak Mbak kok ya sih kuat Sampai lagi Mbak itu lho Mbak itu Setuai sih kuat Munggah gunung Pemirsa Rempong Ya aku udah sampai puncak Ternyata hari ini Gak rame ya Pemirsa Sepi Ternyata di sini tuh Gak terlalu rame ya Tuh kalian Indah banget Gerjanya ya Di sini ada jualan Apa tuh Kopi Aqua Murah sih Aku pikir tuh mahal Karena biasanya Tempat wisata ya Jadi Nah ini aku udah Sampai di gunung Kita lihat dari sini Ini ngapain Pak Tuh Dari sana Tengah Barcelona ya Oh itu yang di sana itu Ini Saya tanggai Helikopter ya Dari sana Duh hanginnya re Saya tanggai Jembutnya mikrofon Iya tuh Dari sini keliatan banget tuh Suasananya Kota Barcelona Mendung Pemirsa Ang Ini bawa anter Adem Raduan pemirsa Dari sini Adem banget tuh Itu kita Kalau kita lihat Yang ke sana Itu arah ke sana Itu adalah W hotel Yang biasanya kita Jalan-jalan tuh ya Di sana kita bisa Melihat itu Sagrada Familia Dari sana tuh Tuh Ini Sagrada Familia Terus yang di sana itu Yang di rumahnya Angeli Itu deketnya rumah Angeli Yang di sana itu Yang kita kemarin belanja itu Di Mare Magnum Tuh di sana Ini di sini ada Dremulen Tuh Banyak sekali Dremulen ya Nanti pesawatnya Pesawatnya Dekono Yuk kita ke sana ya Coba Ini Apa namanya Anginnya Bauanter Jadi saya sudah Pakai jembutnya Mikrofon Semoga aja Nggak gemerbuk ya Yuk kita lihat Kesini pemirsa Ih Bagus banget Hari ini sepi Tidak rame ya Karena mungkin Bukan hari-hari Turis kali Hari ini Lihat Wah senengnya Aku bisa ke sini Tuh Dek sana itu Ada patungnya Yesus Christos Yang kita bisa lihat Dari Barcelona Kota tuh ya Karena ini Dek puncak gunung Buang tuh ini Tuh Indah yuk Ini gerejanya Nih Kalau menurutku sih Aku prefer ini Daripada Sagrada Familia sih Karena Sagrada Familia Rame Kalau yang sini Bagus banget Yuk kita lihat Sebelah sana Tuh Nggak ada Turis sama sekali Rame Cuma sedikit loh Kita ke sana ya Kira-kira Nek sana Kita bisa melihat Apa Tuh Gerejanya Indah banget ya Ada patungnya Itu kayak yang Itu lo panggil sana Brazil Itu loh Itu kalau di dalam Kalian pengen lihat Kalau ke sana Kira-kira Lo punya bayar Nggak ya Kayaknya gratis sih Aku mau pengen Melihatin kalian Yang Umat Nasrani Di sini Lihat nih Tuh Lihat pemirsa Nggak boleh berisik Di sini ya Aku pengen Lihat ya Arsitekturnya Disini Masuk ke gerejanya Ternyata Nggak membayar Karena mungkin Ini tempat ibadah Jadi Siapapun Boleh masuk Wah Indah banget Pemirsa Sumpah Disini Nggak boleh Bicaranya Banter-banter Karena tempat Ibadah Indah ya Pemirsa Arsitekturnya Ayo Umat Pemirsa Yang agamanya Nasrani Harus ke sini Tuh Lihat Untuk Pemirsa Ada patung Yesus Kristus Lihat sana Kalau yang Sini Ini apa Ini namanya Saya Nggak tahu Ini namanya Apa Pemirsa Yang Apa Di Indonesia Yang Agamanya Nasrani Yang Di sini Ini tempat Apa Ini Suci Kalian Ini Ada Patungnya Ini Yesus Kristus Kan Bagus Ya Pemirsa Pemirsa Ini Kalau Di sana Itu Coba Kita Lihat Pemirsa Lagi Ini Ada Di Palangin Tidak Ini Berarti Gak Boleh Ini Pemirsa Gak Boleh Gak Boleh Kesitu Kayaknya Tuh Ternyata Bisa Masuk Ke Dalam Gereja Boleh Ya Karena Lihat Ini Gratis Masuk Karena Tempat Ibadah Tuh Indah Buah Pemirsa Tuh Ini Gerejanya Kita Lihat Aku Boleh Duduk Di Sini Gak Sini Kalo Duduk Di Sini Boleh Gak Pemirsa Takutnya Nanti Aku Didendang Gak Lihat Kita Lihat Yang Sebelah Sana Nah Ini Aku Bener Bener Gak Berani Bicara Banter Banter Karena Ini Tempat Untuk Ibadah Ini Untuk Apa Ini Untuk Apa Ini Pemirsa Untuk 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 Apa Ini Aku Gak Tahu Ini Untuk Apa Yang Sini Ini Juga Sao Ini Sampak Sama Kayak Di Sebelah Tadi Yang Sini Lihat Museo Arte Aku Tuh Gak Tahu Kenapa Pemirsa Kalau Aku Setiap Masuk Apa Namanya Rumah Ibadah Gak Tahu Apapun Itu Rumah Ibadah Apa Rumah Ibadah Apapun Itu Hati Tersentuh Gak Tahu Kenapa Rasanya Terharu Gitu Pengen Nangis Juga Tapi Nangis Gak Tahu Kenapa Aku Setiap Masuk Ke Tempat Ibadah Entah Masjid Entah Apa Tempat Gereja Kayak Gini Mesti Aku Terharu Gak Tahu Kenapa Mungkin Karena Ini Kali Aku Merasa Kalau Apa Namanya Aku Ini Banyak Dosa Jadi Malah Nangis Aku Pemirsa Gak Tahu Kenapa Kayak Ada Suasana Apa Namanya Haru Sedih Gitu Aku Kalau Duduk Di sini Gak Apa Kali Ya Emang Apa Namanya Indah Bisa Di sini Tenang Gitu Ber Berdamai Gitu Kalau Masuk Rumah Ibadah Gitu Ya Itu Di sana Ada Patungnya Yesus Kristus Ya Oke lah Saya mau Lihat Keluar Aja Daripada Nanti Saya Mangis Gak Tahu Kok Malah Mangis Gak Jelas Banget Hidupku Ini Yuk Kita Lihat Di luar Aja Tuh Ini Kita Lihat Yang Di luar Aja Tuh Tadi Aku Yang Penting Udah Melihat Kalian Dalam Gereja Ini Indah Bu Tuh Dari Luar Nah Sekarang Mau Lihat Kalian Dari Sini Kita Lihat Dari Sini Nih Tuh Kalau 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 Kita Lihat Dari Sini Dari Luar Ini Bisa Dilihat Dari Kota Barcelona Ini Tuh Gede Bum Langet Tuh Itu Dremulen Nya Nanti Kita Kesana Pemirsa Kita Lihat Dremulen Kalau Yang Sana Itu Aku Gak Tahu Yang Jelas Kalau Di Sini Mungkin Banyak Boban Liar Kali Ya Nanti Aku Mau Ini Habis Ini Mau Saya Mau Ngembolang Siapa Tahu Nanti Ada Boban Liar Itu Ada Orang Yang Naik Ke Atas Gimana Caranya Ya Tuh Dari Sana Aku Penasaran Ya Itu Bisa Naik Dari Atas Atau Mungkin Itu Kalau Ada Tiket Masuk Gak Tahu Ya Tuh Ini Aku Sudah Pakai Mikrofon Ada Jembut Jadi Tidak Keter Angin Oke Yuk Kita Kesana Nah Ini Aku Sudah Dende Lihat Dremulen Nah Ini Sekarang Aku Mau Menuju Ke Bawah Sana Kira 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 Didekat Sana Ada Apa Oke Yuk Kita Ke Balasan Pemirsa Kita Bisa Melihat Barcelona Dari Sini Loh Lihat Humidity Nya Nya Barcelona Bener Ngeri Tuh Smoky Banget Ya Lihat Ini Bener Itu Barsela Puan Sini Tapi Puncak Sini Adem Karena Di Atas Gunung Ya Tuh Kita Bisa Kalau Sebelah Sana Kalau Sebelah Sana Itu Ini Ya Kayak Hutan Hutan Mungkin Di sana Banyak Buah Buah Liar Kali Ya Nanti Aku Explore Siapa Tau Nemu Buah Liar Tapi Kayaknya Jauh Banget Ya Rempok Tuh Ya Aku Masih Seneng Banget Sini Tapi Aku Mau Ke Bawah Kesana Kita Yang Didekatnya Dermulan Ya Ini Saya Sudah Mau Turun Dari Gereja Yang Di Atas Tadi Sekarang Kita Ke Sana Masih Sentrap Sentrup Aing Di Aku Mau Lihat Dermulan Pemirsa Lihat Dermulannya Lek Sini Ini Ini Kira-kira Ada Bahasa Apa Aja Nih Ada Bahasa Indonesia Nggak Ya Ah Nggak Ada Bahasa Jawa Ada Nggak Ah Nggak Ada Yang Ada Bahasa Rusia Bahasa Jerman Bahasa Prancis Bahasa Jepang Bahasa Arab Terus Bahasa Katalan Yang Jelas Bienvenue Bahasa Ini Apa Namanya Prancis Kalau Ini Bahasa Apa Cina Ya Benvenido Portugese Welcome Itu Bahasa Belanda Ya Welcome Benvenido Oh Bukan Ya Itu Bahasa Italia Apa Mana Yang Nggak Tau Yang Kalian Yang Pinter Bahasa Coba Ongite Apa Ini Ongietori Itu Bahasa Mana Yang Jelas Bahasa Jawa Nggak Ada Yuk Kita Lihat Dermulen Nah Kita Lihat Ini Dia Tempatnya Oh Ternyata Helikopternya Tadi Nggak Sana Tuh Bukan Helikopter Sih Itu Kayak Mainan Apa Sih Itu Pemirsa Pesawat Pesawatan Lucu Ya Itu Ada Ini Apa Namanya Itu Biang Lala Apa Namanya Kok Biang Lala Apa Lenggarani Pemirsa Odong Odong Ini Apa Ini Barba Papa Oh Ini Mau Naik Dermulen Ah Enggak Ah Dia Aku Naik Dermulen Oh Ada Yang jualan Es krim Nanti Beli Ah Aku Tak Lihat Lihat Dulu Nek Sini Oh Nek Sini Ada Cafe Tuh Ternyata Ya Kan Tuh Tapi Rame Ya Tuh Dermulen Pemirsa Nek Numpak Dermulen Males Soalnya Nanti Campur Orang Ya Bayarnya Berapa Sih Kalau Numpak Dermulen Ini Curos Lihat Sini Nggak Tahu Itu Ada Cafe Tapi Tapi Mbah Cafe Apa Nah Kita Kesana Dulu Yuk Saya Mau Lihat Dermulen Dari Sini Tuh Ya Kok Panas Lagi Nah Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Tuh Gerejanya Tuh Lihat Tuh Cangkep Ya Tuh Dari Sini Kita Bisa Melihat Tuh Nek Sana Gerejanya Terus Ini Ada Odong Odong Nek Sana Ada Helikopter Ya Pemirsa Ya Itu Bukan Helikopter Sih Ini Pesawat Capung Kali Ya Nggak Tau Ah Lir Aing Yuk Kita Lihat Kesana Yuk Ini Dodolan Opos Eh Kok Rame Bange Kita Lihat Kesana Lihat Lihat Duh Ya Kan Nah Duh Indahnya Untung Saya Pakai Jembut Mikrofon Jadi Nggak Ini Itu Apa Ya Nek Sana Tuh Ya Kok Bagus Banget Rek Itu Di sana Itu Ya Hotel Dan Resort Kali Kalau Yang Sini Apa Nggak Tau Lah Tuh Bagus Ya Pemirsa Ya Keren Nanti Nanti Habis Ini Saya Mau Ngelihat Sekitar Sini Kira Kira Ada Ini Apa Nggak Ada Buah Buahan Liar Selalu Yang Dicari Apa Buah Buahan Liar Deasar Di Erudani Nggak Ada Ya Orang Orang Pada Ngelihat Barcelona Dari Sini Kita Lihat Ya Barcelona Dari Sini Reto Kita Lihat Barcelona Dari Sini Itu Lihat Itu Yang Situ Apalagi Gitu Oh Ada Untuk Jumper Itam Tuh Nek Sana Itu Yang Ini Ya Tuh Kota Barcelona Isis Banget Dari Puncak Gunung Sini Nah Tuh Ya Ya Kan Tuh Di Disini Itu Kalau Beruntung Pas musim Dingin Ada Salju Turun Kesini Nanti Mungkin Pas Winter Kita Karena Ya Gitu Yang Sebelah Situ Ada Ini Dremulen Dan Di Sebelah Saya Ini Semuanya Orang Orang Tidak Tau Dari Mana Tapi Yang Jelas Ini Semuanya Turis Tuh Lihat Pada Ngambil Foto Pesawat Eh Pesawat Apa Dari Sini Gak Ketok Airport Ya Tuh Cakep Yoh Wow Tuh Lihat Mirsa Indah Bang Tuh Kayak Gak Mau pulang Deh Lihat Disini Aja Kali Ya Indah Soalnya Yoh Pemirsa Aku Sekarang Mau Jalan Jalan Dulu Disambung Di Vlog Berikutnya Aja Aku Mau Turun Ke Bawah Nanti Kita Lihat Apakah Nek Sana Ada Buah Bahan Liar Atau Nggak Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Nanti Aku Mau Ke Barcelona Juga Nanti Kita Lihat Seperti Apa Bye Bye Bye